halo 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 guys kembali lagi di my channel saya topik hidayat oke jangan lupa subscribe like dan comment ya dan share oke disini gue sama temen lama gue ya Denny oke ya nih ya disini gue mau cerita-cerita sama dia gitu ya katanya dia sering lihat kayak gitu ho tentang hal mistris kayak gitu gitu pas pertama kayak gitu masih ya pada perawannya itu kita tuh keluarga lagi kumpul eh iya waktu idul adha kalau saya lagi kumpul di luar lagi makan-makan di luar Hai pas enak-enak lagi makan pas mau selesai dari ini apa ya dari dari rumah lihat di jalan tuh kayak ada yang apa ya ada yang berdiri itu itu pukul jam berapa sekitar jam 10 malam jam 10 malam lempas ya kurang lebih kurang lebih awal-awal pertama kali lihat iya tuh saya itu saya lihat Hai tapi orang itu lihat enggak gitu cuma denger doang apa lihat-lihat lihat-lihat kata mama apa-apa itu yang lihat itu kalau itu ayah-ayah iya kata-ayah gimana tuh kata-kata gini saya bilang gini ini awalnya dulu ada yang berdiri di sebelah jalan udah tahu Oh dia udah tahu kirain kirain-kirain saya itu orang yang lagi main orang yang lagi jalan itu padahal bapak saya udah tahu itu masih saudara yang mudah meninggal itu eh apa ya kenapa kan kayak gitu itunya berupa perempuan apa laki-laki kayak gitu apa anak kecil gitu perempuan yang kira-kira perempuan berarti yang kelihatan cuman apa sih baju sama rambut gitu kepala-kepala enggak nggak 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 ini nggak ngeliatin mukanya gitu enggak dia berdiri dia berdiri cuman samping-nyamping gitu ya nyamping di balik pohon balik pohon ya di balik pohon apa itu pohon kalau di kampung-kampungnya ya pornis gitu oh pornis berarti dari rumah kamu sama pohon itu agak deket gitu jaraknya deket itu lagi makan-makan lagi kumpulnya sama keluarga Oh yang jelas itu udah lama banget ya hampir sekitar 10 tahunan 10 tahun ya waktu saya masih kecil tapi saya belum pernah sih belum pernah ngeliat mistis kayak gitu ya kalau misalnya kalau suara gitu ya suara kayak gitu ya pernah gitu pernah ya di rumah di belakang rumah ini cuman suara aja gitu tapi pas ya mau dilihat juga takut gitu ya gimana gitu takutnya pas begitu ya dia nyamperin tetapnya kalau misalnya gitu nyamperin apa enggak sih sih itunya enggak kalau misalkan kita ketemu sama sosok yang ketakasat mata lah istilahnya kita ketemu nih kita ketemu ketemu sosok misalkan jin lah istilahnya jin jin setan gitu si setan itu apes ketemu kita apesnya apesnya gimana apesnya jadi gini apesnya gini karena yang namanya setan itu kan tak terlihat oleh mata nah pas kita ketemu tapi kita lihat nah dia itu sedang berada di dalam keapesan mereka gitu di diri kita itu kita dapat keberuntungan tapi ini katanya kata orang gitu ya kalau siswa-siswa kayak gitu ya kuntilanak ya kalau kuntilanak yang berbaju warna merah merah itu suka nyamperin atau gimana sih bener gak emang dibanding dibanding kuntilanak baju putih gitu kalau kalau baju merah karena jahat katanya putih enggak gitu itu bener gak sih bisa dibilang kayak gitu bisa yang katanya gitu ya kuntilanak merah yang putih iya memang lebih detailnya emang kuntilanak merah itu lebih jahat iya dia agak agak protektif overprotektif gitu lebih ganas gitu tapi tapi kebanyakan sih yang yang sering munculin diri gitu ya itu yang putih itu kok kanan bisa lihat gitu punya mata patin atau enggak gitu kan kok bisa lihat gitu kan kalau gue salah itu yang lihat itu yang punya mata patin kayak gitu kalau saya sih enggak ya orang tahu tapi saya cuman itu beruntung aja lihat kayak gitu jangan kan lihat batu suara juga pernah 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 Iya kalau suara itu penampakan enggak bukan penampakan kalau sore itu pernah denger dimana gitu misalkan dimana-mana gitu itu pernah ya waktu pas mau kumpul sama teman-teman teman-teman saya gitu itu mau menuju kemana mau menuju ke rumah teman saya jaraknya agak deket sih agak deket gitu ya pas waktu di jalan kedengaran tuh suara kayak ketiranak ya gitu tapi suaranya jauh gitu tapi kata orang kalau suaranya jauh makhluknya itu deket oh gitu iya kata orang gitu iya kata orang Claro ya tekan Rekat ya batu aveku jauh itu jauh itu ya pas kebetulan suaranya udah jauh-jauh jauh-jauh otomatis merinding ya dengar cerita orang lain gitu iya Oh batu deket gitu malunya gitu wadah itu saya sama teman-teman langsung 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 lari itu ada berapa orang di waktu itu ada tiga orang saya sama si dadan sama si Rehan gitu Oh iya berempat tiga orang saya Oh bertiga sama Wow iya sih ya aku juga pernah dengar sih pas kayak gitu kalau suaranya jauh itu deket ya kalau deket itu suaranya jauh kita Iya kata orang-orang kan aneh gitu ya aneh Oh tapi itu ada hal kejadian apalagi gitu selain suara dan penampakan gitu itu dimana lagi pas misalkan mau main kayak gitu Pak mana paling di rumah doang sih di rumah itu yang paling serem di pohon pornis kayak gitu paling serem banget padahal itu saudara saya tapi kok saya ngerasa takut gitu Iya itu pas kamu lihat gitu ya lihat karena kamu nyamperin nggak nggak Pak waktu itu saya bilang siapa tapi orang tua saya udah tahu gitu pas mau kayak saya nyamperin ya udah enggak ada kayak sekelebatan gitu tapi enggak kelihatan enggak enggak yang kayak gitu enggak enggak suka nampakkan diri maksudnya enggak ngapain mukanya enggak cuman cuman rambut kayak panjang kadang nyamping ngebelakangin enggak pernah ngadepin muka kan kayak itu mah kuntilanak ya itu kan sukanya di pohon-pohon yang gimana ya eh kucang-kucang kayak gitu ya kebanyakan sih kalau di kampung-kampung gitu yang menurut sosok itu enak gitu enak ditempatin pasti dia tapi kebanyakan sih pohon nangka iya karena menurut saya pohon nangka itu kelihatan serem banget gitu pokoknya itu tempat rumahnya iya kayak gitu Wow berarti cuman ada dua gitu ya yang pertama lihat ya terus yang satu laginya suara gitu pas lagi main sama temen Wow jadi eh ini kisah temen gue ya dia ini nyata-nyata ini nyata banget enggak enggak jadi apa sih intinya jadi komponen dulu ini nyata pokoknya jadi ya pastilah kalau misalnya netizen atau yang komen itu enggak percaya ya silahkan ajak itu kamu nanya ke dia itu pasti ini nyata gue juga sampai merinding gitu dengarnya gitu Oke sekian dari video gue Oke jangan lupa subscribe like dan komen Oke bye thank you